Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'ili fi kitabihil azizil karim Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum maa qaddamat lighad Wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'amalun Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Amma ba'du Jinab al-gurama Masyayikhon al-a'izzak Wa ulama'an al-ajillah Para alim, para babak kiai Dipunyai Masyayikh asatid Para sesepuh dan binisepuh Yang dimuliakan Yang kita ta'azimkan Konco-konco santri Rekan-rekan panitia Yang kita banggakan Sahabat-sahabat banser Hadirin-hadirat Para jamaah Alhamdulillah Wa syukrulillah Atas izin Allah Atas pertolongan Dan kasih sayang Allah Malam ini Kita dapat Sama-sama Hadir Berhimpun Bersilaturrahim Bertolabil ilmi Di tempat Yang agak Nyelempet ini Dalam rangka Peringatan Tahun baru 1439 Hijriah Dirangkai dengan Santunan yatim Dan Peresmian Musola Wakaf Raden Fatah Mudah-mudahan Berkumpulnya Perkumpulnya kita Di majlis mulia ini Bisa menjadi Wasilah Agar Sisa-sisa Umur yang diberikan Allah kepada kita Benar-benar menjadi Umur yang Barokah Insyaallah Semua yang hadir Di majlis ini Dikehendaki Allah Untuk menjadi Orang-orang baik Mayuridillahu Bihi khairan Yufakih Hufiddin Siapa yang Dikehendaki Allah Untuk menjadi Orang baik Maka Dia Difahamkan Tentang Agama Atau Ada upaya Untuk Mau Memahami Agama Caranya Gih Rajin Ngaji Bahkan Waktu Yang penjenengan Luangkan Untuk hadir Di majlis ini Sungguh Berharga Nilainya Sebagaimana Sabda Nabi Siapa yang Menempuh Jalan Untuk Mempelajari Ilmu Allah Menempuh Menempuh Perjalanan Menuju Ke majlis Ilmu Maka Dimudahkan Baginya Jalan Menuju Ke syurga Semakin Rajin Ke majlis Ilmu Semakin Mudah Jalan Ke syurga Semakin Sering Ke pengajian Semakin Gampang Jalan Ke syurga Oleh Oleh karenanya Mari kita Selalu Melakukan Perbaikan Menuju Kebaikan Untuk Meraih Yang Terbaik Saya ulang Karena Kayaknya Bapak-bapak Dan mas-masnya Masih banyak Yang domblong Apalagi Ibu-ibu Dan mbak-mbaknya Masih banyak Yang terpesona Memandang Saya Saya ulang Mari kita Selalu Melakukan Perbaikan Menuju Kebaikan Untuk Meraih Yang Terbaik Musallah Itu Adalah Wadah Atau Semacam Laboratorium Rohani Guna Perbaikan Manusia Zohiron Wabatinan Musallah Masjid Itu Panggonan Yang paling Api Masjid Pasar Berarti Berarti Tandanya Wabatin Itu Seregep Saba Masjid Ada Wabatin Seregep Saba Masjid Tandanya Wabatin Tandanya Wabatin Itu Seregep Saba Pasar Nah Ini Kalau tak Dicawab Yang Banter Wabatin Ragung Ini Seregep Masjid Kalau Seregep Pasar Berarti Wang Seregep Ragung Ini Agendi Seng Api Kalau Seng Ngelek Sedoyo Masjid Musallah Ini Api Wang Panjian Api Api Panggonan Tapi Ada Tiga Masjid Yang Mempunyai Nilai Afdoliyah Nilai Keutamaan Dibanding Masjid Masjid Yang Lain Ini Saya Kaitkan Dengan Tempatnya Musallah Yang Lumayan Nyelempit Satu Masjid Haram Yang Di Maggat Il Mukarroma Yang Kedua Masjid Nabawi Di Madinat Il Munawwara Yang Ketiga Masjid Il Aqsa Yang Di Palestina Yang Sekarang Lagi Rame Gara Gara Mau Direbut Mau Dikuasai Oleh Zionis Israel Itu Tiga Masjid Ini Punya Nilai Lebih Dibanding Masjid Masjid Yang Lain Satu Masjid Haram Yang Di Maggat Il Mukarroma Punya Keutamaan Seratus Ribu Kali Lipat Dibanding Masjid Masjid Manapun Di Dunia Ini Gampang Aning Ini Solat Dua Rokaat Di Masjid Il Haram Ibu Bodh Karo Solat Dua Ratus Ribu Rokaat Di Masjid Sir Lagum Sampai Iktikaf Sekali Saja Di Masjid Haram Itu Sama Dengan Iktikaf Seratus Ribu Kali Di Masjid Sileragum Hatam Al-Quran Sepisan Masjid Haram Masjid Masjid Masya Allah Mocotasbih Subhanallah Sekali Saja Di Masjid Haram Sama Dengan Disini Subhanallah 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 Seratus Ribu Kali Bers Gak Usah Ake Gak Usah Didawak Dawak No Sempenting Tadong Naku Wabes Seng Saga Merika Tapi Jamin Dok Yuk Kutu Di Ikhtiari Yondongo Ikhtiar Nabung Gak 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 Ikhtiar Nabung Amin Nanti Perut Lintil Lintil Ya Raysa Tekank Nyalong Sekali Di Masjid Haram Bada Karun Nyalong Peng Satosewu Misuh Sepisan Nyalo Nyalo Siapa Jalok Contoh Masjid Kiyai Misuh Ya Wais Takai Contoh So Sepisan Ini Podok Karun Nggak Su 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 Satosewu Mulanya Hati-hati Gampang Pakin Sakat Merikoy Jari Woman Sepos Somebody Cengkir Kalih Tebuh Cengkir Ni lu Genceng Pikir Tebuh Kalbi Nomor Kalih Masjid Nabawi Singten Madinah Yang Di Dalamnya Ada Makam Wanten pesariane rasulillah Muhammad sallallahu anehi wasallam Persih Persis dibawah Qubbatul khudra Qubbah sing warnane iju Menang dapain meriku Pesariane kanjeng nabi Galaise itina Abu Bakar Siddiq Galaise itina Omar ibn al-Khaftab Sampingi wanten rautah Lah keutamaan Masjid nabawiniku Seribu kali lipat Dibanding masjid-masjid yang lain Di dunia ini Selain masjidil haram tentu saja Yang masjidil haram mau satu sewu Nomor tiga Masjidil Aqsa yang di Palestina Itu tikel Lima ratus kali lipat Dibanding masjid-masjid yang lain Kecuali masjid nabawin dan masjidil haram Allahumma sallallahu ala muhammad Kaabah itu tempatnya Paling bawah Halo Padahal Kaabah itu Bangunan yang paling mulia Di dunia ini Oleh Allah Posisinya ditempatkan Di tempat yang paling bawah Ini satu pelajaran Bahwa Orang itu semakin merendah Semakin mulia Siapa yang rendah hati karena Allah Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka di banyak kesempatan saya sering sampaikan Rendahkan hatimu serendah-rendahnya Maka tak seorang pun yang bisa merendahkanmu Maka tak seorang pun yang bisa merendahkanmu Halo Sok suci hati bersih hati Apa maksudnya Iblis Iblis Malah Doh Tinggi hati Orang dikengkan Format tunduk Dan gini Nabi Adam Orang gelem Rumong Selawih api Kau ciptakan aku dari api Adam kau ciptakan dari tanah Api lebih baik daripada tanah Harusnya tanah yang tunduk ke api Maka dia merasa Aku lebih baik daripada Adam Malaikat Sok suci hati tadi Ditegur kok sama Allah Malaikat menengah Aku lagi mengerti Timbang selirahmu Kabe Nyapa kok Nabi Adam Yang tidak ada Kholifah Nang bumi Nyapa kok menungsa Soalnya Ngatur undunyoy Rat cukup Nganggu tasbe Apa dipikir Arep bangun musol lain Nyakil tasbe Diputer War 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 Suan Allah Suan Allah Suan Allah War 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 Yang pengen rampung musol Ini aja Meng muter tasbe Ya muter kardus Barang Onukui Masih kurang dana nih Lepuk gunanya Dibentuk anggota DPRD DPRD Teko Meng mungkah panggung Sambutan Kabeh Ya iso Yang dibutuh ke Ini orang sambutan Sumbangan Halo Malaikat Malaikat Rumongsa Bersih hati Rumongsa Suci hati Selalu Bertasbih Rumongsa Luwe apik Timpang menungsa Berarti Denik Rumongsa Yang Wistasbih Terus Ngunukui Isong Ngatur Dinyo Mula Ditegur Karo Khusi Allah Orang cukup Menganggut Tasbih Allah Masih Allah Muhammad Lene Iblis Yang Sombong Malah Didukani Karo Khusi Allah Malah Dilaknat Ini Mbah Umek Saanak Putu Mbah Tuhan Saket Wang Sultan Gini Su Warga Bu Bu Gek Bodoh Bodoh Penduduk Suarga Loh Asli Nabi Adam Rendah Hati Tawadu Pancen Tau Salah Wang Dilarang Mendekati Sajaroh Kui Kok Malah Mundut Bu Dipondahar Neng Rak Ngakoni Kesalah Neng Gesti Kulau Salah Kulau Nyuan Ngapura Yang Boten Pancen Ngapura Lajeng Kulau Nderek Sinten Lajeng Nasib Kulau Peripun Moga Rendah Hati Disayangi Karo Gusti Allah Allah Masjali Allah Muhammad Maka Jadi orang itu Jangan Sok Suci Hati Jangan Merasa Bersih Hati Ayo Tombak Nyaut Hati Jadi orang itu Jangan Sok Suci Jangan Merasa Bersih Apalagi Tinggi Karena Itu Bikin Sakit Tapi Jadilah Orang Yang Rendah Pasti Akan Menarik Sehingga Banyak Yang Jatuh Ini Ketika Angil Kata-kata Ini Bisa Larang Ceramai Model Ini Ayo Di Bala Ini Mana Jadi orang itu Jangan Sok Suci Jangan Merasa Bersih Apalagi Tinggi Karena Itu Bikin Sakit Tapi Jadilah Orang Yang Rendah Pasti Akan Menarik Sehingga Banyak Yang Jatuh Contohnya Tidak 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 Tinggi Hati Orang Nyenang Tapi Tidak Rendah Hati Disenangi Sinten Sinten Tapi Tidak Sering Sering Matur Ke Suami Dengan Bahasa Yang Rendah Nanti Suamimu Pasti Jatuh Hati Padamu Ibu Kalau Ingin Suamimu Itu Jatuh Hati Dan Kelepek Kelepek Di Hadapan Ibu Jangan Tinggi Hati Tapi Harus Rendah Hati Coba Sering Sering Bu Sungkem Ke Suami Tidak 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 Tuboh Tulangi Sungkem similar Cium Tidak 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 Aku sampai Tidak 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 Lanjut Dengan Matur Dengan Rendah Hati Tidak 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 mau ngarit jadi apa enggak pak jadi dong ma tadi habis ngobong genteng papa ngarit itu papa ngaritnya dapat dua karung lah suketnya ditaruh di mana papa ya ditaruh di kandang papa berarti udah dari kandang tadi udah papa ngeliat gak ada teletong mundung-mundung yang ngeliat mah udah papa keruhin semua pokoknya bu jendenganku ini gelam rendah hati suamimu pasti jatuh hati sungkem cium tangan suami maturo pak sepiro lawase leku labuh nyang sampeyan pak ngeksalah kunyang sampeyan aku dati buju sampeyan kawet jokoloro jokoloro apa joko penak aku lah labuh ngeladeni sampeyan kawet jokoloro pak aku rung iso nyengke sampeyan sepiro gede ini lubutku sepiro gede ini salahku aku njaluk ngapura ya pak sama ngomong urung rampung ibu jomu stop stop hop 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 aja terus ke aku raku wat ambuni ababmu boten boten ngoten hop 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 aja terus ke aja terus ke orang kuat aku lak sampeyan ngomong ngono dek ya malah aku sing jaluk ngapura ya dek aku bola bali ngetengi kue gek kue enak-enak turun mara tak peding keringi ngono kue sampe mendek mendek oh rapisan pindu aku sing jaluk ngapura lu suamimu malah jatuh hati nah ini orang wedok tinggi hati orang lak sampe malah sakit hati gimana loh rumahnya biasanya orang wedok-wedok modelnya ngono kue kok kalau belanjanya kurangnya hundat-hundat orang yanang due teokeh di sayang-sayang nah itu yang air di rangkul dan kayak aneh manggili ya papah papah orang yanang ragabrik dua ya di pamah-pamah nih diwati orang ngukah ya pokoknya buk ngunoki agar dia jaruk pijat di makgung mok mok rata yang ledok yang geneng yang dekak, yang mentol di mok, mok, kabeh, orang-orang keliwatan jah-jah-jah, yang itu yang lantai duit rambung ngunduh jeruk, yang regane murah walaupun panen yang itu lho ngayu limangatus yang lantai kesel rambung ngunduh, yang ini langsung bayang, dia kekirku, lorok kabeh pijat ide lho, podo kesel yang gitu, yang lantai yang kesel, dihitung malah kesel orang wedok, orang lantai nyambut gawe, 6 jam, hitung jam mulai, tekan omah, ya turu, tangi-tangi ya mbak dok orang wedok, ini sekeso utuh mulai olah-olah isah-isah, humbah-humbah, korah-korah reseh-reseh omah, ngeramut bocah-bocah isi nyang sawah, hawa elungkrah ngunungku bengi ngayar sediluk, sudah digugah ada uang abang disayang ga ada uang, abang di ada duit, abang dikempit ga ada duit, abang tinggal lari terbirit-birit ada fulus, abang dielus ga ada fulus, abang dikermus ada dolar, abang tidur di kamar, ga ada dolar, abang tidur di latar loh, hikmahnya satu itu yang kedua Kakbah yoyo nyemplungi kotak rongewu kok rewel yang kedua Kakbah itu tempatnya paling bawah itu sebagai simbol gambaran masyarakat Mekah, masyarakat Arab waktu itu yang merupakan masyarakat masyarakat kelas bawah Allahumma salli ala muhammad di Pirangke Kakbah yang tempatnya paling bawah itu merupakan simbol masyarakat Arab waktu itu yang merupakan masyarakat kelas bawah sampai dijului masyarakat jahiliyah arti nebo bodoh kenapa mereka disebut masyarakat jahiliyah disebut bodoh apa karena otaknya yang bodoh enggak mereka cerdas-cerdas apa karena pemikirannya yang oon kayak wong genet enggak mereka pinter-pinter kalau otaknya cerdas-cerdas pemikiran mereka pandai-pandai wong Mekah wong Arab mulai dulu mereka sudah pandai bersyair pandai bikin puisi pandai bersastra itu kan tanda kalau otaknya cerdas pinter sastra pinter bersyair itu tanda wong cerdas punya daya imajinasi yang tinggi anak model jilbab ireng-ireng enakku yomboh wong wong yang pinter syair pinter sastra itu kan punya daya intelijensi yang kuat punya daya imajinasi yang kuat halo dan mereka juga hebat dalam berdagang bongso bakulan ini pinter-pinter leh bakulan orang menging daerah tapi ngantos luar negeri woi ekspor wong Mekah bian kan jenis nabi dari yang lahir ini leh dagang ngantos negeri Syam saya ini dati negara Syria sampai tekan Persia saya ini dati negara Iran ngantos Yaman ngantos Yunani leh woi sobo ngendi-ngendi ini berarti pinter pengalaman ini ada cerita menarik kalau Indonesia ini kan cuma satu negara tapi kok gak ada bahasa daerah yang puluhan bahkan ratusan bahasa daerah tiap-tiap daerah ini gak ada bahasa sendiri-sendiri tapi Jazirah Arab yang terdiri dari banyak negara wilayahnya luas tapi bahasanya cuma satu yaitu bahasa Arab kalau pun beda mungkin cuma dialektikanya saja satunya wabduha satunya wabduhe tapi sama-sama bahasa Arab padahal wilayahnya luas terdiri dari banyak negara bahasanya dati siji ini ceritanya ngeten orang Indonesia khususnya orang Jawa ini tidak ada semboyan makan tidak makan yang penting sampai ini saya mancet makan tidak makan yang penting kumpul senang kumpul kumpul orang senang aduh-aduh ini yang tak bahas orang banyuwangi anak wedok terus dinikah orang jeneng Jogja aduh banyuwangi anak anak kok di kumpul 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 nyap lung aduh-aduh daerah di semangat karena Indonesia ini kan curah hujannya tinggi tanahnya subur apapun ditanam bisa tumbuh dan menghasilkan banyuwangi ini malah luar biasa tanahnya subur banget woy belum lagi kandungan alamnya kekayaan alamnya subur Indonesia orang bilang tanah kita tanah syurga tongkat kayu dan batu jadi tanaman Indonesia itu syurga yang ada di dunia negeri Indonesia betapa tongkat kayu dincep ke dan tanaman lah singkong woy mungkin yang ada ini apa hotel sawi sawi ini sayuran singkong bayam woy sawi woy sakar pelambemuh semua tambang ada di Indonesia mulai tambang batu parah tambang aspal tembaga besi nikel sampai tambang emas banyak wangi londue woy tapi neng isek melarat negaranya berarti kurang pinter ngelolane mono berarti nah ini ya rungok kita urung-urung tepuk tangan podo-podo jawa nih bahasanya kadang bedo-bedo banyu wangi buju negara podo jawa tapi bahasanya bedo luwe halus buju negara ya halus banyu wangi ya jawa 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 harap negara ini katah luas wilayah tapi kan curah hujannya rendah tanah gersang tandus orang sertu di sini pasir karowatu di ciri apa-apa raih surib dan di manggun di daerah di prok di mati mati maka mereka agar bertahan hidup harus bergerak dagang waduh 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 hubungan karowangatu akan butuh komunikasi yang namanya bahasa disepakatilah satu bahasa yaitu bahasa arab wosobong ngenti-ngenti berarti rak pinter pandai bersyair cerdas tapi kok disebut jahiliah kok disebut bodoh yang bodoh adalah akidahnya mereka syirik tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya yang disembah berhala yang disembah patung yang ngeraiso nyapo-nyapo ya orang manfaati ya orang bahaya ini tapi disembah makanya saya tina umar kadang-kadang tepat menyendiri nangis gugok-ngugok nganti sesekan kok nangan sahabat ini ditekoi nyapo sampean kok nangis seseken aku kelingan waktu sejahiliyah bian aku dua anak wedok loh tak patah ini dewe tak kubur uri puripan memang tradisinya bangsa Arab jahiliyah dulu kalau punya anak lahir perempuan kan langsung dikubur hidup-hidup aku tahu ngalamin ngunukui anakku dewe tak patah ini uri puripan aku kurang ngerti anakku diapusi kalau bujuku pas bujuku ngelahir aku yuk orang melorok rumah aku yuk lanang ambil bujuku anakku dikepakaian lanang dipacahi model lanang aku kurang ngerti tiba itu wedok bareng anak wis rodok gede wis terantanan ditinggal bujuku nyang pasar aku dikongkon ngomong tak ngomong anakku lah kok kudu pipis terus tak pelorot kata eh lho kok orang tur tapi kok yes aku yuk kaget lho lho kok bolong wedok ini berarti lho kesuwa yang tak gedok yang lemah lho tak huncal yang tak pendem muripu ripan aku yang kelinganku ya Allah barah dagingku sendiri aku kubur hidup-hidup anakku dewe lho tak patah ini aku yang kelinganku ya nangis sedih banget tapi kadang-kadang si Dina Umar itu lagi menyendiri senyum senyum sendirian hi 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 lah para sahabat dan kemudian bertanya ada apa wahai Umar kok senyum-senyum sendiri kayak wongedian jawabannya aku yuk kelingan pas aku si jahiliah bihan si yang tak sembah wi patung padahal gak bisa nyapa-nyapa loh kok tak sembah lho sugi-sugi kayak patungnya sekomas sekoperak paling orang berunggu lah aku nge patung itu kok roti karo kormo tak tumbuh-tumbuh tak bentuk patung tak wajaknya montro jopo montro terus tak aku dongong-dongong tak wajak-wajaknya jopo montro tak sembah-sembah sekarang aku tengkuluh aku ngelak panganan orang itu panganan ya kepekso patungku tak cuwil tak pangan aku yang kelingan kok kudunggu yang pengeran kok tak krokoti nah saat ini ngapuntun ya kelakuan si Dina Umar nasli gosik jahiliyah aku aku ditiru karena orang siliragung kok ratrima wajaknya ngomong misalkan ini orang siliragung aku yang tiru kelakuan si Dina Umar nasli gosik jahiliyah yaudah nyembah berhala berhala apa berhala aku tarli pas ulang tahun yang mirip tuh kayak ulang tahun kayak aneh anak ulang tahun main siliragung yang mainnya itu kok kue tar terus di sumet ayo itu roti kue tar itu tidak ada yang berani makan sebelum dibacakan mantra dulu dan mantra itu sungguh mantra sakti tidak ada yang berani merubah saktinya mantra ini podo sakti rano sengwaning rubah mantra ini happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you iki bedes nguyu iki bedes nguyu iki bedes iki bedes iki bedes nguyu ayo sakti yang berani merubah mantra mantranya podo kabak yang menukui mantranya halo mantranya ditambahi tiup lilinya ayo ditiup ayo ayo lilinya dikipasi di jabut diutus koyodorawani dan sebelum dibaca mantra gak ada yang berani potong tumpeng gak ada yang berani makan ayo panjang umurnya dicukuk ditumplek lo dibacakan mantra happy birthday to you panjang umurnya tiup lilinya potong kuenya baru dipangan mirip kalau kelakuannya seyidina umar pas jahiliyah rasanya ngoyang kelakuanmu yang menukui kok apa gak boleh saya gak bilang gak boleh aku gak ngomong gak boleh saya cuma kasih perbandingan kalau mengaringi perbandingan ngulang tahun anak model ngunukui atau ngulang tahun awal model ngunukui mirip kalau yang dilakukan seyidina umar menarik sejahiliyah aku gak ngomong gak entuk aku gak ngomong gak oleh ini berarti kue tarwi haram siapa ngomong haram ya orang bahannya halal bahannya ya tepung roti tepung apa jenengnya telur terus mentega terus iyo susu iyo susu ya kalau halal kahanan kue tarwi itu halal ini aturannya ini orang bener huy nah terus dia bener ya diganti saya ini roti jajah kue tarwi diniati soda kok mantranya aja lebih lebih itu undang kue tarwi kue tarwi kue tarwi kue tarwi kue tarwi kue tarwi undang aku itu buju negara wani pirok kue kok kue diundang kue tarwi kue tarwi kue tarwi kue tarwi berkah lah jajah jajah roti kue tarwi minang niat sedekah terus mantra diganti itu mbak nopo nopo ini ayo podo itu kancing nabi metode ini diundang aku sami keluarga kabundut terus diselamati telung dino pitong dino patang puluh dino satus dino mereka diundang diundang asli asli tidak tinggal tidak islam kita mulai islam murung tradisinya mengunuh kue banyu wangi saat durung islam leburnya tradisinya mengunuh kue keluarga mati kue diselamati telung dino pitong dino sepuluh dino patang puluh dino satus dino mengunuh dulur dulurnya pada ngelumpuk tonggone koncone pada ngumpul ngumpul melekan sepuluh dino tidak sepuluh dino dipersembahkan kue semut kue apa nyatanya dirubung semut terus menang kue kue diwacak wacak dipersembahkan kue 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 ngumpul ngumpul kue melekan bisu kue 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 terus kue 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 halako kue majelis sampai banting kertuni yudah minum hengkuh kue mudiar asalnya ngono sabun dua keluarga mati yang ngonukui begitu para wali datang menyebarkan islam tradisi yang jawa yang ngonukui gak diberantas secara total gak diberangus secara total yang nesu islam malah orang diterima padahal itu sudah mendarah mendaging orang diterima keluarga mati telung diterima patung puluh satu diterima kumpul kumpul dulur keluarga konco tonggong ngumpul ngumpul monggo melekan rapopo telung diterima patung puluh satu selanjutnya ngonukui nah cuma ingkung diganti berkatan orang sachen tapi sodakuan melekan bangga tapi orang kok terus disuguhi itu kalau yang melek melekan orang diganti mirip ini yang dicontoh kanjeng nabi kanjeng nabi dari lahir menggunakan mekah tradisi toaf ngubungi ka'bah ya mesti toaf ngubungi gerdu mengelilingi ka'bah mulai kanjeng nabi dari lahir gak sampun wanton lah orang-orang mekah harap jahiliyawi dia toaf ngubungi ka'bah ini karena udah udah belecet aku gak bisa bayangkan kalau saya model ngunu tawaf yang model lanang-lanang ini gawat yang tawaf dan ngarap yang bisa mencela itu kena dong kera terus kalau mau jopo-jopo montrong disembah yang disembah yuk berhalo-berhalo yang disembah sekitar ka'bah begitu kanjeng nabi diutus jadi rasul tradisi toaf orang langsung diberangus kanjeng nabi secara total terus ngubungi ka'bah panggah terus ini diganti nutup aurat ganti zikir kalimah-kalimah ta'ibah moco quran yang disembah orang patung patung brawlo yang disembah gusti Allah lho para wali ini lho nyebar ke yoyo lho nyebar ke islam caranya merangkul dan menyentuh hati masyarakat mulanya masyarakat tertarik melebu agama islam korowali bian ngunu he sama tak kandani ya belanda natin jajah indonesia ini sekedap nopo dangu wih dangun neram telung atau seketahun lebih londol jajah indonesia 350 tahun lebih itu bukan hanya sekedar merampas kekayaan alam indonesia tapi belanda juga punya misi menyebarkan agama nenggone indonesia tapi mergok belandai ini kalau masyarakat kereng kereng makanya agama nilondora payu beda dengan para wali yang menyebarkan islam mengayomi masyarakat melindungi masyarakat para wali tidak pernah mengerengi masyarakat memperkereng mulanya sing payu agama yang disebarkan oleh para wali wali-wali ini ngumpul masyarakat ini orang ditekai agamamu apa soalnya agamanya jelas orang islam dia kan agamanya se-hindu buddha kelenek kelenek ya bangsa ini rorokidul ini belorong maklampir ini pelet gerandong wala alihi washabihi ajmain sung ditekko ini masalahmu apa kebutuhan mu apa diselesaikan dicukupi baru disuguh ke itu islam mulanya masyarakat seneng wih siliragung masalah apa ngapun kanjeng sunan merikini ku angin udan ku bangun jawa bangun saget tandur tandur akhirnya ya aku tak dungo nyewon udan marang moho kuwoso pengeran berhak dan wajib disembah tandung tandek tand sus tanpa mendung tanpa beledek tanpa lesus ngures ures udano deres gerocok 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 udan deres rakaruan lo diparingi udan diseng gawai udan diseng moho kuwoso gusti Allah diseng wajib disembah percados percados nyatane udan deres tenan monggo saat ini sahadat sarang terus disahadat ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah nguno caranya para wali hei masyarakat kini ada masalah apa meriki wancin pagebluk ganjeng sunan katah penyakit malah dati wabah esok loro sore mati sore loro esok mati yohes tak dunguh aku nyuhun nanggone sing moho kuasa sing wajib disembah jeneng gusti Allah wanunazzilu minal qur'ani mahu wa shifa wa rahmatul lil mu'minin wabah hilang penyakit waras kabe sing gawe waras iki gusti Allah sing ilangi wabah iki gusti Allah percados mboten derek derek percados kanjeng sunan monggo saniki syahadat bareng bareng disyahadat di islam kanjeng sunan untuk kulor loro kanjeng sunan ini tak suwo godong pari godong waluh orang mari tambah habu waras kanjeng dikasih mana ini ada apa masalah masyarakat ini mana kanjeng sunan ini pecek panggil padas dahar mumpancen pecek ini padas sembah kalau sunan sunan kui nah sunan sunan ini melebuna indonesia orang melalui pemerintahan pak dpr para wali nyebar no islam no indonesia gak melalui pemerintahan soalnya para wali kaya duduk pejabat duduk anggota dpr duduk pns jadi orang undang-undang bayaran profesi ini bakul mereka itu pedagang hasil keuntungan dagang di perjuangan agama lah terus yuk rosa rewel terus waktu hidupnya betul-betul dicurahkan untuk perjuangan penting masyarakat penting umat timbang awa edwe ini itu para wali ngabdi masyarakat penanan orang kayak ngunik luy wih makili rakyat dpr kan wakil rakyat ya matur suwan rakyat pengen rumah habik ya diwakili rakyat pengen dua mobil ya diwakili wakil rakyat rakyat untuk protes harus diwakili pengen mangan enak harus diwakili pengen rumah abik harus diwakili pengen jalan-jalan luar negeri harus diwakili tidak usah protes harus diwakili halo nah para wali ini bisa menyebarkan agama ini wakilnya pacak kan jalan-jalan ya digolek bahan makanan digolek sembako sampai sunan kalijoko berhanda luka ngerampas ini orang suge-suge yang dolem-dolem orang suge-suge yang dolem yang dorak gelap ngetok zakat dirampas kalau berhanda luka 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 sahid sunan kalijoko kok hasil dindum-dum ke yang orang yang kere-kere yang ada yang orang kere yang menggun undangan khusus ini apa ada di beda-beda orang suge-suge pejabat dilungguh kekono yang kere didongsong dongsong aku jen orang seneng nyapa yang pejabat lungguh kek khusus dituntun tekan yang kere yang manggung yang kere yang kere yang kere dikondisi yang didongsong nyapa didongsong orang kere yang kere tidak usah didongsong yang didongsong yang didongsong dikonek yang dibedak-bedak tulisannya gede undangan khusus yang kere mesti yang menyumbang oke dirampasi terus dimuduh yang konek-konek kere yang kali juga teori ini jadi akhirnya bagi-bagi sembako andum beras andum mie roti ini mulai zaman wali yang harus dilakoni pemerataan ekonomi yang cara ini kepeksa kudung rampas jadi rampas yang jombok tiru loh kayak aku nengkudu niru baru itu DPR digeruduk aku ngakil nah ini eh bikin guna korong wali ini masyarakat ini di pakel dipados bahan makanan sembako dibagi-bagi caranya ngono, kamu baru disuguhkan diulangi sholat islam itu nge-nge-nge-nge-nge-nge saat itu kuwale yang bagi-bagi malah agamanya yang bagi-bagi mie, minyak goreng roti, beras SPP gratis anakmu tak sekolah kayak gratis tapi kamu yakin melok agamaku malah agamanya di islamnya Dewi malah agak simpatik yang bener islam yang bagi-bagi mesti ini ku duwang islam utangnya indonesia keurung lunas-lunas negara ini kondisi ini mayoritas penduduk islam aku ngakai jurus itu usulnya nge-gone dpr terus nge-gone legislatif, yudikatif, eksekutif usulnya teori nge-gore di praktek, nge-yakin ampuh pokoknya wajib-wajib zakat jambung suge suge zakatnya nge-gore di toke wskb ukuran zakatnya piro demi Allah indonesia ini rahwana wong kere ini yang tepuk tangan ini mesti kere ini yang tepuk tangan ini mesti kere nge-gore di toke zakatnya sesuai karopor sini ini yang nyawri utang indonesia lunas-lunas beres wih zakat di toke ini lho jurus ampuh wih lho saat ini kuali ngapunten-ngapunten seng andum-andum ini malah agomolio islami malah kereng-kereng meskini kan seng andum-andum ini wong islam saat ini gao seng andum agomolio islam tampil dengan membawa pentungan malah wongi orang simpatik tuh padahal islam tidak pernah mengajarkan kekerasan pramilo yowes yoyo ini jaluk tambahan waktu berarti jenisnya lembur lemburannya saya larang kanjeng nabi kanjeng nabi dakwah dan gini makkah selama 13 tahun itu misi utamanya kan menanamkan akidah menguatkan iman ini bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Quran yang turun di makkah biasa disebut dengan ayat makiyah itu mayoritas bicara tentang akidah membahas keimanan contoh juz amma atau juz telung puluh insyaallah uang silir agung itu apal lah juz telung puluh tapi nik telung puluh juz jadi saya ngerapal juz amma 95% kan ayat makiyah diturunkan di makkah yang dibicarakan akidah yang dibahas keimanan 13 tahun kanjeng nabi dakwah dan makkah misinya menanamkan akidah membangun iman soalnya masyarakatnya jahiliyah dari sisi akidah berhasil berhasil soal menanamkan akidah menguatkan iman berhasil tiang sing pun melebui selam dari kanjeng nabi kewat pendiriannya teguh dalam berprinsip gak gak kena di goyang halo ini orang sakmini agai iya iya gak nyaut modele gak mutu suara ini ngurungak nopor ini singwis islam singwis iman kewat pendiriannya gak gampang goya ambak senajan dikutuh bahkan dihukum tetap dalam iman contohnya Bilal bin Robah ini ku tasik buddha melebui selam derek kanjeng nabi konangan kalih majikane ngamuk majikane nesu-nesu Bilal wih melu agamanya muhammad ya nge bali nyang agama lawas mboten agamanya muhammad ini ku bener bali mboten tak hukum gue monggo dihukum ya itu siksani ya Allah dicancang digowonang padang pasir dilumah ke letang-letang ke ngisor panas pasir duur panas serngingi bukan sekedar gitu kebadanya Bilal ini diceretkan batu yang sangat besar gue nyatani ya paham timbang aku gak ada bahasa intel bahasa yang gaya-gaya yang gue orang paham ayo yang penting bahasa kita dipahami diceretkan batu yang sangat besar supaya Bilal kembali syirik ayo Bilal wih yang balik agamol awas tak bebas hukumanmu tapi yang panggah melu muhammad wah tak tambah siksaan ceret waktu gede yang dadah Bilal tetap ahad ahad baru bisa ngomong ahad ahad karena apa ya apa ini kulhu allahu ahad tapi iya kulhu ilik kok tekan kono bro tapi orang iso arah munikul allahu ahad orang iso jadi ahad ahad eh dikongkong balik agamol awas seragelam dipunduk ke watu yang lebih gede ceret Bilal panggah ahad ahad kurang ngajar cukup ke watu yang lebih gede mana ceret ahad ahad cukup ke watu yang gede ceret ahad ahad we yang lebih gede ya tak tambah ben seru gak goyah tetap iman berarti kanji nabi kan berhasil menanamkan agidai sampai kayong unu lho para sahabat dulu ada lagi sahabat namanya yasir ini satu keluarga dihukum oleh masyarakatnya demi mempertahankan iman dan agidah yang melebihi islam konangan kalau tokoh-tokoh masyarakatnya diancam yasir kamu ikut agama muhammad ya keluar kamu dari agama muhammad balik ke agama nenek moyang enggak agama muhammad itu yang benar Allah Tuhan yang berhak disembah kalau kamu tetap ikut muhammad kami akan menghukummu bahkan kami akan membunuhmu sekeluarga silahkan aku gak takut kami rela mati asal mati dalam keadaan islam dan iman masya Allah akhirnya satu keluarga itu dibakar hidup-hidup seorang sahabat perempuan sohabiyah namanya sumayyah ini perempuan pertama yang mati syahid dalam islam demi mempertahankan iman dan akidahnya ini disiksa oleh masyarakatnya dengan siksaan yang sungguh tidak berperi kemanusiaan diikat pakai rantai besi kaki kanan tangan kanan diikat pakai rantai besi kemudian dikaitkan ke kuda kuda ini dicambuk kenceng lari kenceng ke arah kanan demikian pula kaki kiri tangan kiri diikat pakai rantai besi dikaitkan ke kuda kudanya dicambuk lari kenceng ke arah kiri jadi kuda satu narik ke kanan kuda satunya narik ke kiri banter melayu sampai tubuhnya sumayyah terbelah jadi dua kerak kuda yang bayangkan bedah apa ini pikiranmu itu tubuhnya terbelah jadi dua lebih lebih dikaitkan tangan dikaitkan tangan dikaitkan jalan banter yang kiri dikaitkan tangan dikaitkan tarik jalan melayu banter akhirnya tubuhnya bertahan dalam iman berarti rasulullah kan berhasil kalau dari sisi akhidah lah kalau di makah saja sudah berhasil kenapa pakai hijrah ke medinah pertanyaannya kan itu masalahnya para bapak para ibu islam itu bukan cuma ngatur hubungan manusia dengan tuhan islam memandang agama bukan cuma ngatur hubungan manusia dengan tuhan tapi hubungan manusia dengan sesama manusia itu juga bagian dari agama bahkan hubungan manusia dengan lingkungan pun itu juga bagian dari agama ini apa tidak saya 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 mampu saya integrit atau meskipun tidak saya jantungannya rasap budal pengajian ibu bapak disambungan hubungan menengisi kalau pengeran membahas cukup tapi mau mengatur hubungan sesama manusia membangun sosial kemasyarakatan demakah itu tidak memungkinkan Jangankan membangun hubungan sosial kemasyarakatan Jangankan bikin acara pengajian kayak gini Dulu kan jenis Nabi Noh Mekah Ngaji, ngulang ngaji para sahabat Sembunyi-sembunyi di rumahnya Arkom itu Di rumah sahabat Arkom Itu rumah yang digunakan Rasulullah Untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat ketika itu Karena selalu diintimidasi Diancam oleh pembesar-pembesar kafir Quresh Bangsa ini Abu Sufyan Abu Lahab Abu Jahal Waktu Wih, Abu Gosok Uang eneng Kok wajan Mbak Tengsaket Naligot Semanten Tenggene Mekah Bade membangun komunitas atau pemerintahan yang baik Makanya Diperintah Allah untuk hijroh ke Madinah Pindah Harap pindah Jadi ini pas ngerangnya hijroh ya aku ya harap hijroh merana Kurang yang undangnya meneh kok Nah ketika dimak Iya iya tak ibu Ketika Itu yang rewel di daerah begini Undangan khusus tambah rewel Halo sayang Eh bolo ambil aku Soalnya orang rewel Yang kira apa rewel Nanti was rewel rapat usaha lusul Yorang ngerah diterima Oh ayah rapat Yang kira ke usul Wih meneng wih cuklek tanganmu Rauh sah ngacung Wih meneng Nggak ada lah yang ngomong DPR Lianek klek tak ada Padahal DPR ini kadang-kadang yorang nyumbang Kadang-kadang Rauh sah nesu Nesu yobain minggat DPR minggat Nggak boleh ganti gampang Nek kia ini yang ngilang Nggak boleh gantinya angel Lalu kadang-kadang nyumbang Nyumbangnya mergono proposal Melebulas yang ditakna DPR Itu dudu-dui DPR pribadi Wih dudu-dui rakyat Wih Ya pantas Duit pajak Duit apa Duit apa dikelola DPR ini Tandatangan Nek kini Nek kini kadang-kadang Saya jaluk presentasi Nek cair aku Sampai ini persen Wih kewalat Dunya akhirat Wih Ben Nyatanya yang Nek kak Tapi DPR ini Model jujur Nek kui Memfasilitasi Duit rakyat Banyu rati korupsi Kalau pejabat Senggeragas-senggeragas Kayaknya Nah kalau DPR Difasilitasi Duit itu diselamat Ini duit rakyat Kudu dikembalikan kepada rakyat Untuk kesejahteraan rakyat Kumbangun kepentingan rakyat Ini tugasnya DPR ini Tapi orang usaha Sekian persen Sekian persen Sekian persen Senggeragas-senggeragas Terus ada gajinya dewa Ini kunjungan ke daerah Yang ada dana Ini Dan ada dana Dan ada dana Dan ada dana Dan ada dana DPR yang benar berjuang Betul-betul Untuk rakyat Yoyoyoy Ini ganti wakilnya Kalau DPR Ini duit Ini Tambahkan Karu-karuan Diselamat Kalau DPR Kuih Duit Ini Saya tidak mengerti apa-apa menang Saya tidak mengerti Perhatikan Ini Menang Terus pindah Ke Madinah Terus saya ngecah Terus aku kapan ngomong Pindah Pindah Ke Madinah Kanjeng Nabi Lajeng bangun Komunitas Masyarakat Terus itu Pemerintahan Tertatan dengan baik Dimana Yang diajak Membangun Pemerintahan Semua Umat beragama Yang ada di Madinah Waktu itu Diajak Kanjeng Nabi Yang Islam Yang Nasroni Yang Yahudi Yang Majusi Artinya Madinah itu Peradaban Jadi Rasulullah itu Menghijrahkan Masyarakat Jahiliyah Menuju Masyarakat Madinah Menghijrahkan Masyarakat Yang bodoh Menuju Masyarakat Yang beriman Dan berakhlak Mulia Dari masyarakat Masyarakat Yang biadab Menjadi Masyarakat Masyarakat Yang beradab Dari masyarakat Madani Madinah Yang imannya kuat Akhlaknya mulia Ini Madani Madani bahasa Yang imannya kuat Akhlaknya mulia Tertata Masyarakat Yang baik Lagi Imannya Gak Gena Akhlaknya Gak Mulia Hambuk Peralatan Hukum Lengkap Ada KPK Ada BBK Ada BBATK Ada Kehakiman Ada Kejaksaan Tapi Yang pegang itu Orang-orang Jahiliyah Gak akan Ngefek Gak akan Fungsi Nanti Kiamat Kurang-orang Dino Yang panggang Ini Tapi Menang Untuk Pengalaman Sidi Tapi Kalau yang pegang Orang-orang Yang beriman Kuat Berakhlak Mulia Ini Baru Bisa Fungsi Sehingga Ada orang Motor Gak Nganggu Helm Ini Ditegar Ini Motor Gak Nganggu Helm Ini Banyak Wangi Bro Gak Usum Nganggu Helm Begitu Lampu Ijo Jalan Lampu Kuning Ngebut Lampu Merah Trobos Kareng Lampu Merah Trobos Dioyak Kalau Polisi Kejar Tangkep Gak Tau Apa Kalau Lampu Merah Tau Pak Loh Diterobos Saya Gak Tau Kalau Ada Bapak Ya Kalau Tau Gak Saya Trobos Berhati Kan Gak Takut Hukum Tapi Takutnya Sama Polisi Kesadarannya Yang Kurang Ini Aslinya Ngaji Kelas Tinggi Tapi Bahasanya Tak Sederhanakan Ben Gampang Dipahami Soalnya Aku Ngerti AQ Rendah Rendah Jadi Menyak Yowes Ben Radu Undang Nyatanya Sama Kangen Aku Kerr Kombo Tunggu Ini Mulai Jam Walu Tidak Ini Malah Ini Setengah Pitu Tidak 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 Loh Aku Tidak Demi Cintamu Padaku Tidak Jam Sedosa Terima Tidak 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 Sya Allah Tidak Tidak Tambah Tambah Tidak Tidak Lain Waktu Disambung Lagi Ini Berarti Musola Ini Kedai Menguatkan Iman Membangun Akhlak Kuncinya Luruh Niku Tata Nani Mesti Ngo Say Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh